Lah, kok MrBeast upload lagi? Kan dia lagi ada masalah. Kok malah upload video biasa aja, kayak rutin-rutin aja nih? Orang gimana sih kayak gak punya moral, gak punya perasaan, gak punya hati, gak punya... Gue bisa jelasin. Nah, tuh kan eno bening terbukti kalau dia itu adalah penyedot MrBeast. Dia pasti pengen banget diundang ke videonya MrBeast. Dia pasti pengen banget itu direkrut sama MrBeast. Dia pasti pengen banget gitu dikasih 1 miliar sama MrBeast. Ya kan, ya kan, ya kan? Eee... Nggak dan iya. I mean, yang dikasih 1 miliar kayaknya gue gak nolak ya selama duitnya jelas. Bukan duit aneh-aneh. Tapi kalau dibilang penyedot, buat gue lagi-lagi keliru. Gue di sini, di video kali ini, akan menjelaskan perspektif kreator. Kok bisa ada kreator yang kena masalah, terus kayak upload video biasa aja. Emang boleh? Kenapa bisa begitu? Hmm, ya bisa. Hmm... Di tengah kontroversi yang sedang terjadi dan lagi panas-panasnya, MrBeast tiba-tiba malah upload video di bunker. Channel seperti biasa untuk nantangin orang random untuk melakukan tantangan yang sungguh-sungguh mungkin mustahil, tapi terlihat mudah, tapi sepertinya biasa aja, tapi di tengah jalan banyak plot twist-nya ya, MrBeast style video. Nah, setelah terjadi penguploadan video tersebut, banyak orang itu kayak, Loh, 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 kok lu upload video? Dan momen ini tuh bener-bener tertangkap kamera banget waktu saat gue live gitu. Jadi kita lagi live streaming, terus chat gue rame, Bang, MrBeast mau upload video, MrBeast upload video, upload video. Terus pas kita cek bareng-bareng, loh kok video challenge seperti biasa? Tentu ekspetasi kalian, MrBeast itu upload kayak klarifikasi, upload kayak, apa, We need to talk, yang title-title kayak gitu loh. My side of story gitu. Atau, Chris Station Situation itu kalau Charlie sih. Yang intinya, orang-orang punya ekspetasi kalau MrBeast itu upload video yang lagi banyak orang ngomongin dia gitu. Yaitu tentang kontroversinya. Instead, dia malah upload videonya seperti biasa. Nah, yang gue liat, respon netizen juga kayak, Woy, kok upload video ini? Woy, kok upload video ini? gitu. Nah, di sini gue mau ngejelasin gitu, dari segi konten kreator atau orang yang bekerja di bidang konten kreator gitu. Sebenernya ada apa sih yang terjadi? Dan ini semua adalah kemungkinan. Dan setidaknya penjelasan dari sisi orang yang bekerja dan udah sampai di tahap juga bekerja buat konten kreator-konten kreator. Dan juga ke sponsor, ke brand, ke agensi, dan lain-lain. Ya, tujuannya sharing aja. Siapa tau bisa jadi perspektif tambahan buat kalian, tapi endingnya kalian tetap marah-marah dan nggak suka sama MrBeast bukan urusan gue. Makanya jelas ini bukan berusaha untuk ngejelat MrBeast dan lain-lain ya. Jauh. Gue cuma pengen kasih paham gitu loh. Paham. Bahwa ya, ya beneran bisa kayak begitu. Oke, concern pertama. Apakah boleh kalau misalnya orang lagi di tengah masalah gitu upload video? Jawabannya ya boleh-boleh aja. Nggak ada larangannya. Lo lagi kena masalah, lo lagi kena kontroversi, lo lagi keseret drama, lo lagi dicurigai ini, dicurigai itu. Gue rasa nggak ada halangannya gitu. Selama bukan kriminalitas yang dimana ada mungkin surat atau apa gitu ya, yang melarang dia untuk melakukan aktivitas-aktivitas online ya, gue rasa nggak ada masalah. Kurang sensitif nggak sih no? Kurang bijak nggak sih no? Moralnya gimana nggak sih no? Itu kayak gue balikin ke kalian masing-masing, tapi ya gue ngerti. Ya, gue ngerti banget kenapa lo pada tuh kayak kecewa gitu. Kenapa lo upload video biasa? Kenapa lo nggak mikirin gitu apa yang sedang terjadi di luar sana? Ya, pasti dipikirin lah sama dia. Cuman, cuman ya, cuman. Biasanya, Mr. Beast itu adalah konten kreator yang udah punya program. Jadi dia itu tuh udah tau bakal upload apa di sekitaran bulan apa atau bahkan sampai tepatnya tanggal berapa. Jadi ya sebenernya nggak bisa tiba-tiba geser atau gimana. Apalagi kalau video itu adalah video yang ada brandnya, ada sponsornya. Itu kalau misalnya di perjanjian, di kontrak, udah tanggal segitu upload, ya tanggal segitu upload. Kecuali nanti ada diskusi lah ya. Eh, jangan upload dia lo lagi ada masalah gitu. Eh, jangan upload dia lo lagi panas-panas ini, ntar brand gue kena dan lain-lain. Itu juga bisa terjadi. Namun sepertinya di sini ya nggak ada perubahan. Jadi ya, mesti upload. Lagi-lagi itu dugaan gue, itu hipotesa gue ya. Jadi bisa jadi itu ya udah nggak bisa geser gitu. Karena udah delay di situ dan harus keluarnya di situ gitu. Apalagi kalau brandnya ada promo gitu ya, atau ada program gitu yang emang berjalannya juga di tanggal itu. Ya kali di uploadnya 6 bulan lagi programnya udah kelar gitu. Kan kocak gitu, promonya sekarang lo beli satu gratis satu gitu sampai nanti bulan let's say Agustus gitu. Tapi video baru upload September gitu kan. Kayak, ya kacau. Bang-bang, pertanyaan bang. Kalau misalnya Mr. Beast lagi kena masalah kayak gini, terus tiba-tiba udah syuting, tinggal tayang, tapi brandnya minta nggak tayang, bisa nggak? Bisa, bahkan sampai mutusin kerjasama. Tergantung perjanjian ya. Jadi ini lagi-lagi tergantung perjanjian hitam di atas putih mereka berdua dan negosiasi kedua belah tim. Dan seperti yang kalian lihat, kenyataannya video itu udah di upload, jadi ya probably ya ini lagi-lagi kemungkinan. Tapi kemungkinannya sangat besar ya. Nggak geser jadwal dan berjalan seperti biasa aja. Walaupun lagi ada kontroversi besar terhadap nama Mr. Beast. Jadi ya itu, lo nggak bisa tiba-tiba bilang, kok lo upload, kok lo upload? Ya pertama suka-suka. Dan yang kedua, jangan-jangan emang udah mesti upload dari perjanjian hitam di atas putih yang lo sebagai komentator, sebagai penonton, itu nggak ada campur tangan gitu. Lo pada mau protes mau gimana, nanti yang tanggung jawab kan mereka berdua gitu, di hitam di atas putih. Lo pada nggak ikut-ikutan. Jadi ya, ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi lo, cuma bisa terak-terak aja di kolom komentar atau di media sosial. Tapi setidaknya gue harap lo pada lebih paham gitu tentang bagaimana konten kreator dan dunia di belakangnya jadi berpikir baik tentang Mr. Beast, kayak ngebelain Mr. Beast dan lain-lain. Nggak, buat jadi tambahan perspektif aja. Toh ini juga beberapa hal yang menurut gue banyak sekali orang-orang itu masih nggak paham tentang kontroversi Mr. Beast. Yang lagi dicurigai sebagai PDF, itu adalah Chris Tyson. Ya, bukan Mr. Beast. Ada cat-catnya yang keluar, ada yang bercara-bercaraan EG-nya keluar, tapi yang disorot itu adalah Chris Tyson. Banyak juga yang salah tangkap bilang bahwa Mr. Beast itu bermasalah karena ada Chris Tyson yang trans. Nggak gitu. Kejadian kontroversi ini yang lagi diinvestigasi sama third party, itu bukan si Chris yang tiba-tiba trans. Tapi Chris 7 tahun lalu, karena kejadiannya 5-7 tahun lalu yang dimana dia masih Chris Tyson, belum Ava Chris Tyson. Dan yang terakhir, iya, gue paham tentang video Mr. Beast yang udah gue juga bahas juga di dog pack yang dimana Mr. Beast dicurigai fraud, dicurigai menipu banyak orang. Di video sebelum ini, tampilan lang ini gue juga dijelaskan kan bahwa beberapa hal menurut gue berlebihan, tapi beberapa hal juga ada yang masuk akal. Terutama di Illegal Lottery, yang dimana itu memang bisa dipermasalahkan di hukum Amerika. Dan so far sih, nggak kelihatan di beritanya nih, apakah lagi diinvestigasi, atau emang udah diinvestigasi dan ternyata dinyatakan oke-oke aja, atau pemerintahan mungkin nggak terlalu peduli, atau gimana gue nggak ngerti, pemerintahan Amerika ya. Tapi lagi-lagi itu kecerigaan orang, dan gue sendiri masih mau menunggu keputusan hukumnya nih, apakah memang itu Illegal Lottery, apa nggak. Tapi dari itu semua, jawabannya adalah, content creator tetap boleh-boleh aja, upload video, kapanpun mereka mau, di tengah keadaan panas apapun. Tondev atau kesensitifan, atau kepekaan mereka terhadap situasi itu, gue balikin ke kalian, untuk menilai bagaimana. Tapi yang pasti yang nggak ada rule, nggak ada law, yang membuat kita kayak musti, nggak boleh upload video, kalau lagi diomongin banyak orang, dan lain-lain, no. Tapi sekali lagi kalian, tetap boleh komentar, tetap boleh mengularkan opini, kalau dia tidak peka, tidak sensitif, kok malah nggak ngomongin kontroversi, dan lain-lain. Oh iya, ada beberapa isu, yang dimana gue sendiri, 50-50, kayak yakin nggak yakin gitu, bahwa ada sebuah berita, yang bilang, kalau Mr. Beast itu, ngapus-ngapusin, komen tentang, kasus fraudnya, dan tentang Ava Christation. Gue nggak ngerti, bagaimana mereka menghapusnya, karena di video gue terakhir lihat, ini ada komennya, cuman, mungkin komennya nggak terlalu, ngarah ke situ ya, mungkin jadi kelewat kehapus. Ya iya deh, nggak ada satupun komen tentang, ini, sorry, 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 sorry. Ya bisa jadi bener sih, ini gue lagi scrolling-scrolling, belum ada nih, di video has it, bro, I thought you're gonna lose, I'm so scared, man, I wanna be participant, love, big fan, dan lain-lain. Wah, ini bisa kita curigai sih, jadinya di, kalau kayak gini, emang kayaknya dihapusin, atau diawasin, atau di filter. Emang boleh no kayak gitu, emang boleh filter komen? Boleh? Lo boleh ngelakuin itu, lo boleh dilet-letin komen, lo boleh blok-blok orang, nggak ada larangan ya, boleh-boleh aja. Dan dengan sikap Mr. Beast yang mungkin seperti itu, dan lo sebagai netizen, dan sebagai penonton, mau komentarin dia sebagai kayak gimana ya, terserah kalian juga. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan sedikit, ngasih tau tentang perspektif konten kreator, di belakang layar, dan lain-lainnya, kepada netizen, kalian bisa support gue dengan klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, apakah ini akan menjadi video terakhir, untuk ngebahas Mr. Beast, di quarter ini, di channel ini? Sekian seputar internet untuk episode kali ini, gue Ndabending pamit turun diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.